Intro Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya Setelah satu minggu menunggu Akhirnya chapter terbaru dari manga baguantam Tokyo Revengers Yaitu chapter 242 kembali rilis secara resmi di Jepang Pada satu jam yang lalu Sebelum kita mulai pembahasannya, Oji-san mau ingatkan dulu ya Jika chapter 242 ini sangat singkat sekali dan hanya berisi 18 halaman saja Namun meskipun begitu, banyak sekali momen menarik yang dimunculkan langsung di dalam chapter terbaru ini Mulai dari ditentukannya nama untuk geng baru milik Takemichi Sampai dengan pengumuman besar mengenai pertempuran terakhir yang akan dihadapi oleh Hana Gaki Takemichi Oh iya, meskipun beberapa dari kalian mungkin sudah tahu mengenai garis besar cerita yang ada pada chapter 242 Tapi kami sarankan kalian tetap tonton video ini sampai habis ya Karena banyak sekali hal-hal menarik yang belum sempat kami sampaikan pada video sebelumnya So, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja pembahasannya Tokyo Revengers chapter 242 berjudul Inherit the Crown Atau jika kita translate ke bahasa Indonesia berarti, mewariskan tahta Judul ini sebenarnya sudah bisa memberikan gambaran mengenai cerita apa yang akan dihadirkan kali ini Pada awal chapter, kita langsung diberikan sebuah panel manga yang sangat memorable sekali Dimana pada momen ini terlihat Hana Gaki Takemichi yang sedang duduk melamun seorang diri Sambil memandangi motor Honda CB250 yang diberikan oleh Mikey dan Draken kepadanya Setelah pertarungan melawan geng Black Dragon selesai atau tepatnya pada chapter 113 Di saat yang bersamaan, Takemichi pun seketika teringat akan semua kenangan masa lalunya Ketika dirinya pertama kali bertemu dengan Mikey, Draken, serta seluruh anggota geng Tokyo Maji generasi pertama lainnya Di antara semua memori tersebut, ada sebuah hal yang sampai saat ini tidak pernah bisa dilupakan Yaitu semua senyuman tulus dari Sano Manjiro kepada dirinya Tidak hanya sampai di situ, di atas motor Honda CB250 miliknya Terdapat juga sebuah seragam yang pernah diberikan oleh Mikey kepadanya dulu Melihat seragam tersebut, Takemichi pun kembali teringat akan kisah di baliknya Yaitu ketika dia datang berkunjung ke rumah sakit Untuk menengok Draken yang saat itu sedang dirawat akibat luka tusukan di perut Yang didapatnya ketika sedang bertarung melawan Osanai, Kiyomasa, serta anggota geng Mobius lainnya Di momen inilah, Draken memberikan seragam milik Sano Manjiro Yang merupakan seragam pertama yang dibuat oleh Mitsuya ketika geng Toman pertama kali dibentuk Setelah teringat semua kenangan indah tersebut, Takemichi pun seketika terdiam Dan beberapa saat kemudian tiba-tiba saja ekspresi Takemichi berubah Kali ini matanya pun kembali bersinar Dan dia pun kemudian mengatakan sesuatu dengan penuh rasa percaya diri Mikey, saat ini aku telah membuat sebuah geng baru Dan geng ini bernama Tokyo Manji Gang Momen pun kini berpindah Setelah satu minggu berlalu Atau tepatnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2008 Semua anggota geng Tokyo Manji ini akhirnya mengadakan meeting atau rapat pertamanya Yang berlokasi di Kuil Musashi Mereka semua datang ke rapat ini dengan menggunakan seragam geng Toman lama mereka Namun ada hal menarik di sini Ternyata Mitsuya melakukan sedikit modifikasi pada semua seragam yang mereka pakai Dengan menambahkan bordiran huruf kanji yang bertuliskan generasi kedua Pada bagian lengan serta punggung seragam itu Di momen inilah formasi founding member Atau formasi anggota pendiri dari geng Tokyo Manji generasi kedua ditentukan Yang pertama sudah jelas Chifuyu Matsunola yang ditunjuk sebagai wakil presiden dari geng Toman generasi kedua Dialah orang yang mewariskan tahta dan cita-cita serta harapan dari Draken Selanjutnya divisi 1 dipimpin oleh Inui Seisu sebagai kaptennya Dengan dibantu oleh 4 orang anggota Yaitu Akun, Yabagishi, Makoto serta Takuya Untuk divisi 2 dipimpin oleh Mitsuya Dengan dibantu Hakai sebagai wakil kaptennya Sedangkan divisi ketiga dipimpin oleh Pacin Dengan dibantu oleh Pehyan yang kembali menjadi wakil kaptennya Hal yang sama terjadi kepada divisi 4 Nahoya Kawatalah yang ditugaskan untuk menjadi kapten divisi keempat Sedangkan adiknya yaitu Souta Kawata menjadi wakil kapten dari divisi ini Dan yang terakhir divisi terkuat sekaligus divisi paling bebas yang dimiliki oleh geng Tokyomaji Yaitu divisi kelima dipimpin oleh Kawaragi Senju sebagai kaptennya Ada sebuah hal menarik yang muncul di sini Di antara semua anggota geng Toman generasi kedua lainnya Hanya Senju sajalah satu-satunya anggota perempuan Yang datang dengan menggunakan seragam geng Toman tanpa mengkancingi bajunya sama sekali Di balik seragam tersebut nampak kain ikatan putih atau sarasi Yang menutupi bagian perut hingga ke dadanya Penampilan dari Kawaragi Senju pun berubah 180 derajat Kali ini sisi feminim dari Senju pun seketika hilang Dan Senju menjadi terlihat jauh lebih keren dari sebelumnya Nah setelah semuanya berkumpul tiba-tiba saja angry terlihat gugup dan panik Melihat ini Smiley pun akhirnya mencoba menenangkan adiknya serta mencairkan suasana Sambil tertawa Smiley berkata Ini adalah pertemuan pertama kita dalam waktu 2 tahun terakhir Di saat yang bersamaan Akun, Yamagishi, Makoto serta Takuya pun datang menghampiri Mitsuya Dan mengucapkan terima kasih kepada Mitsuya Karena sudah membuatkan seragam pertama geng Toman bagi mereka berempat Di tengah ketegangan ini Tiba-tiba saja wakil presiden dari geng Tokyo Manji Generasi Kedua berteriak Sekarang mari kita mulai rapat pertama dari geng Tokyo Manji Generasi Kedua Setelah beberapa saat berlalu Akhirnya aktor utama yang sudah mereka tunggu-tunggu kini hadir dan menampakkan dirinya Siapa lagi kalau bukan Hanagaki Takemichi Di momen ini Takemichi pun berdiri di hadapan semua anggota lainnya Dan mulai melakukan pidato pertamanya Pertama-tama aku ingin mengucapkan permintaan maafku kepada semua orang yang ada di sini Maafkan aku karena sudah melibatkan kalian semua Aku sudah dikalahkan oleh Maki pada pertempuran sebelumnya Meskipun aku sempat terpuruk dan ingin menyerah Tapi saat ini akhirnya aku memutuskan untuk berdiri lagi di sini Aku tahu jika aku sebenarnya tidak cocok untuk menjadi presiden kalian Karena memang sejatinya Maki lah satu-satunya orang yang pantas menjadi presiden sekaligus pemimpin dari Toman Namun dalam pertempuran sebelumnya aku sudah menyadari Bahwa Maki saat ini sudah berubah menjadi orang yang sangat berbeda Maki yang dahulu kita kenal sudah tidak bisa kembali dan sudah tidak bisa kita selamatkan lagi Tapi entah kenapa saat ini aku ingin sekali mengalahkan Maki Mulai sekarang aku pun berniat untuk menghancurkan dan mengalahkan geng Kanto Manjikai Aku yakin kali ini aku pasti bisa menang Dan kalaupun aku kalah, aku tidak akan pernah berhenti untuk mencoba lagi Jadi mari kita rebut kembali apa yang seharusnya menjadi milik kita Ini bukan hanya tentang pembalasan dendamku Melainkan pembalasan dendam kita semua This is our defense Setelah mendengar semua ucapan Takemichi itu Semua orang yang ada di tempat ini pun seketika merinding Aura pemimpin yang dipancarkan oleh Hanagaki Takemichi berhasil menyentuh hati mereka semua Dan pada akhir chapter mereka semua pun berkata Kami semua tidak akan menyerah meskipun kami dikalahkan lagi Ayo kita mulai pertempuran terakhir ini Sayangnya chapter 242 harus berakhir di sini Tepat ketika ceritanya sudah mulai memanas Entah apa yang akan terjadi selanjutnya Apakah mereka langsung mulai menyerang geng Kanto Manji dengan cara merebut wilayah Kanto Manji satu persatu Atau malah akan ada timeskip lebih dahulu Mau bagaimanapun Takemichi yang saat ini masih terlalu lemah Dan belum patas jika harus berhadapan langsung melawan Sano Manjiro Yang merupakan berandalan paling kuat di seluruh Jepang Oh iya pada video selanjutnya kita akan bahas secara detail breakdown dari chapter 242 Tepatnya yaitu mengenai apa alasan Ken Wakui Mengosongkan posisi dari wakil kapten dari geng Tokyo Manji generasi kedua ini Dan hubungan paralel antara chapter 242 dengan timeline original Tokyo Revengers Nantikan terus ya update-nya di hari Kamis pagi atau Kamis malam Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye bye